Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Mujitahidun mutlakun waghairuh Yang pertama adalah Mujitahid mutlak Dan orang yang kedua adalah Selain mujitahid mutlak Selain mujitahid mutlak Kita mau bacakan dulu secara global Biar kebayang taksimnya Pembagiannya ya Jadi manusia yang berkejimpung dalam fikir Orang-orang yang berkejimpung dalam Al-Fatihah Itu ada dua Yang pertama Mujitahid mutlak Yang kedua Bukan mujitahid mutlak Selain ya Nah Yang bukan mujitahid mutlak Terbagi dua Boleh sebutkan nanti di bawah Waghairuhu qisman Yang bukan mujitahid mutlak Terbagi menjadi dua Yang pertama Ada yang Mutaqayidun bimazhab Ya Mutaqayidun bimazhab Ya ini Mujitahid muntasib Yang sudah pernah kita sebutkan Seperti Al-Muzani Abu Yusuf Ya Dan selainnya Rahimahumullahu ta'ala Mujitahid muntasib Dan yang kedua Ya Akan disebutkan nanti oleh beliau Rahimahumullahu ta'ala Adalah Apa Mujitahid Al-Fatwa Mujitahid Al-Fatwa 6 Jadi Mujitahid muntasib Ya Mujitahid yang Apa namanya Intisab Kepada suatu madhab 6 Dan yang kedua Yang bukan Mujitahid muntasib Yang kedua Bukan Mujitahid muntasib 6 Kemudian Yang bukan Mujitahid muntasib Terbagi lagi Menjadi dua Ada Mujitahid fatwa Dan bukan Mujitahid fatwa Ya Yang Mujitahid fatwa Dan yang bukan Mujitahid fatwa 6 Ini sudah berapa ini? 1 2 2 3 4 6 Kemudian yang bukan Mujitahid fatwa Itu ada dua Mutafakih Dan Gairu Mutafakih Mutafakih Dan bukan Gairu Dan bukan Mutafakih Ya 6 Kemudian Kemudian Yang bukan Mutafakih Ada dua Ada awam Yang komitmen Dengan mazhab Dan ada awam Yang tidak Komitmen Dengan mazhab Ya Kita Lihat Pembagiannya Sebentar Ini tampilannya Apa Sekarang Ya Ini tampilan Nomor Enggak ini Sekarang Iya Jadi Apa Namanya Dikatakan Aksam Apa Al-Mutafakih Diberikan judul Ya Al-Mutafakih Secara umum Ya Ada Dua Gari Apa namanya Dua jenis Mutafakih Ya Yang pertama Adalah Al-Mujitahid Al-Mutlaq Ya Dan yang kedua Gair Al-Mujitahid Al-Mutlaq Ya kan Kemudian Gair Mujitahid Mutlaq Terbagi Menjadi dua Ada Mujitahid Mujitahid Al-Fatwa Dan ada Dan ada Gairu Mujitahid Al-Fatwa Yang goyer Mujitahid Fatwa Ini terbagi lagi Menjadi dua Yang goyer Yang goyer Mujitahid Fatwa Ya Ini terbagi lagi Menjadi Menjadi dua Enam Mujitahid Lewat disini Mujitahid Mutlaq Disini dulu Gairu Mujitahid Mutlaq Disini Mujitahid Muntasib Muntasib Lewat ya Ini goyeru Mujitahid Muntasib Yang goyer Mujitahid Muntasib Ada dua Ada Mujitahid Mujitahid Al-Fatwa Dan ada Apa Gairu Mujitahid Mutlaq Bukan Mujitahid Mutlaq Mujitahid Muntasib Bukan Mujitahid Muntasib Kemudian Mujitahid Al-Fatwa Sama Yang bukan Mujitahid Fatwa Nah Kemudian Yang bukan Mujitahid Fatwa Terbagi Lagi Baik Ya Yang bukan Mujitahid Fatwa Terbagi Lagi Ada Mutafaq Ya Ada Gairu Al-Mutafaq Yang Gairu Mutafaq Terbagi Lagi Masalah 6 Yang Gairu Mutafaq Terbagi Lagi Disebutkan Disini Apa Amin Ami Multazim Multazim Madhaban Dan Ami Gairu Multazim Madhaban Baik Sudah ya Nah Nah Ini Jenis 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 Orang Yang Berkecimpung Dalam Dalam Mutafaq Dalam Ilmu Fikih Jadi Totalnya Ada 6 Totalnya Ada 6 Jenis Manusia Yang Berkecimpung Dalam Fikih Yang Pertama Mujitahid Mutlak Yang Pertama Mujitahid Mutlak Yang Kedua Ada Mujitahid Muntasib Yang Ketiga Ada Mujitahid Fatwa Yang Keempat Ada Mutafaqih Yang Kelima Ada Awam Yang Komitmen Dengan Satu Madhab Dan Yang Keenam Ada Awam Yang Tidak Komitmen Dengan Madhab Tertentu Ini 6 Jenis Manusia Yang Berkecimpung Dalam Fikih Ya Jelas ya Dan Mengetahui Taksim Ini Pembagian Ini Hal yang Sangat Penting Agar Setiap Orang Jadi Mengetahui 6 Jenis Manusia Yang Berkecimpung Dalam Ilum Fikih Ini Hal Yang Penting Agar Setiap Orang Mengetahui Kedudukan Dirinya Dia Berada Di Tingkatan Mana Dan Masing-masing Dari 6 Jenis Manusia Ini Dalam Tanda Kutip Punya Tupuksinya Masing-masing Ada Hak Dan Tanggung Jawab Maka Seorang Harus Tahu Dia Di Tingkatan Mana Dia Masuk Di Bagian Mana Agar Dia Tahu Apa Kewajiban Dia Dan Apa Hak Dia Salah Masalah Terbesar Atau Salah Penyebab Terbesar Rancunya Pembelajaran Ataupun Rancunya Ibadah Kaum Muslimin Ibadah Umat Kaum Muslimin Di Zaman Zaman Belakangan Karena Ketidaktahuan Seorang Terhadap Kadar Dirinya Ya Dia Merasa Dirinya Berada Pada Tingkatan Tertentu Padahal Jauh Dari Situ Dia Melakukan Sesuatu Yang Dia Pikir Itu Hak Dia Padahal Itu Bukan Hak Dia Dia Meninggalkan Sesuatu Yang Merupakan Kewajiban Dia Karena Dia Berpikir Saya Tidak Wajib Ya Nah Maka Ini Apa Namanya Keos Dalam Belajar Fikir Ataupun Dalam Beramal Ini Semua Disebabkan Karena Ketidakfahaman Terkait Dengan Jenis-jenis Manusia Dalam Furuh Al-Ijtihari Jelas Jadi Kesimpulannya Manusia Ya Manusia Dalam Terkait Dengan Al-Furuh Al-Fiqiyah Itu Ada 6 Jenis Manusia Ada 6 Jenis Manusia Taib Yang Pertama Adalah Mujtahid Mutlak Ya Yang Kedua Ada Mujtahid Muntasib Yang Ketiga Ada Mujtahid Fatwa Yang Keempat Ada Mutafakih Yang Kelima Adalah Awam Yang Iltizam Dengan Madhab Dan Yang Keenam Ada Awam Yang Tidak Multazim Dengan Madhab Nah Sekarang Kita Kalau sudah Faham Apa 6 Jenis Manusia Ini Sekarang Dijelaskan Satu Persatu Mengenai Apa Namanya Hak Dan Tanggung jawab Masing-masing Kata Beliau Rahimah Allah Ta'ala Fal Mujtahid Kata beliau Thumman Nasub Nisbat Ilayha Ay Al-Furu'ul Ijtihadi Yatu Qisman Mujtahidun Mutlakun Wagayruh Mujtahid Mutlak Dan yang Bukan Mujtahid Mutlak Apa Apa Itu Mujtahid Mutlak Fal Mujtahid Mutlakun Qata Qadda Sudah Dibat Lalu Bahwa Mujtahid Mutlak Adalah Seorang Yang Berijtihat Langsung Terhadap Al-Quran Dan Sunnah Dengan Menggunakan Kawait Dan Usulnya Sendiri Dia Yang Langsung Mubasyarah Terhadap Nusus Al-Quran Dan Sunnah Dan Mengeluarkan Istimbat Hukum Berupa Kawait Dan Usul Langsung Dari Al-Quran Dan Sunnah Langsung Dari Al-Quran Dan Sunnah Ini Mujtahid Mutlak Yang Sudah Disebutkan Sebelumnya Ada Sebelas Madhab Atau Lebih Di Zaman Terdahulu Walaupun Semuanya Kemudian Apakunah Di Abad-abad Kelima Atau Keenam Hijriah Yang telah Berlalu Kecuali Empat Madhab Yang Masyur Baik Ini Mujtahid Mutlak Contohnya Tentu saja Al-Aimah Al-Arbah Abu Hanifah Malik Syafi Ahmad Rahimah Allah Beserta Aimah Lain Imam lain Yang Walaupun Madhab Mereka Sudah Bunah Tapi Mereka Dinyatakan Sebagai Mujtahid Mutlak Seperti Misalnya Al-Layt Ibnu Sa'ad Ishaq Bin Rahway Siapa Lagi Misalnya Naam Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Tabari Ibn Sufyan Sauri Dan Seterusnya Baik Ini Mujtahid Mutlak Apa Tujuan Atau Apa Fungsi Ataukah Tugas Dari Mujtahid Mutlak Kata Kata Beliau Kata Kaddama Annahu Ya'amalu Bijtihadi Nafsihi Wala Yajuzulahu Taklid Dia Wajib Beramal Dengan Ijtihad Dia Sendiri Dan Dia Diharamkan Taklid Tidak Boleh Sudah Berlalu Bahwa Orang Yang Diharamkan Taklid Adalah Mujtahid Yang Dia Memang Seorang Baik Mujtahid Mutlak Ya Baik Dia Mujtahid Mutlak Ataukah Misalnya Apa Mujtahid Ijtihad Yang Sifatnya Parsial Intinya Kapan Dia Ijtihad Di Satu Perkara Maka Dia Haram Bertaklik Disitu 6 Tentu Saja Yang Paling Pertama Masuk Dalam Kategori Ini Adalah Mujtahid Mutlak Dan Ijtihad Ataupun Mujtahid Ketika Diitlakkan Maka Yang Makanya Disini Dikatakan Al-Mujtahid Mutlak Artinya Kapan Ditemukan Dalam Nusus Dalam Kalam Ulama Dikatakan Mujtahid Atau Ijtihad Maka Yang Dimaksud Dengan Adalah Al-Mutlak Ini Saya Kira Hukumnya Jelas Bagi Mujtahid Mutlak Dia Wajib Beramal Dengan Hasil Ijtihad Dan Dia Tidak Boleh Bertaklit Kepada Siapapun Yang Kedua Wa Gairuhu Yang Bukan Mujtahid Mutlak Kisman Ada Dua Yang Pertama Mutaqayyadun Bimazhabin Ada Mujtahid Dia Bukan Mutlak Tapi Mujtahid Muqayyad Atau Yang Kita Bahasakan Tadi Dengan Mujtahid Muntasib Muntasabin Bimazhab Mutaqayyidin Bimazhab Dia Mujtahid Yang Terikat Atau Yang Menisbatkan Dirinya Dengan Mazhab Tertentu Dia Mujtahid Asalnya Dia Seorang Mujtahid Cuman Dia Mengintisatkan Dirinya Kepada Mazhab Tertentu Mengaitkan Dirinya Dengan Mazhab Tertentu Dimana Mujtahid Muntasib Sifatnya Dia Kriterianya Adalah Kata Mujtahid Muntasib Bimazhab Limazhab Atau Mutaqayyidin Bimazhab Ini Dia Mengetahui Semua Ghamid Dan Jalil Semua Yang Rumit Maupun Yang Mudah Dalam Mazhab Dia Mengetahui Semuanya Terkait Dengan Apa? Terkait Dengan Mazhab Imamnya Dia Mengetahui Semua Furuk Dan Usulnya Dia Mampu Untuk Melakukan Tahrij Atasnya Atas Usul Atas Usul Atau Atas Madhab Imamnya Dan Mampu Untuk Merojihkan Salah Satu Dari Pendapat Pendapat Imam Madhab Ya Selas Nah Disini Keliatannya Bisa Merojihkan Salah Satu Dari Akwal Ya Ini Akwal Imamnya Gitu Ya Mungkin Lebih Pas Kalau Dikatakan Waghair Merojihkan Ini Bisa Menterjih Antara Apa Akwal Selain Imamnya Ya Ini Antara Kawal Imamnya Dengan Yang Lainnya Maksudnya Begitu Ya Nah Ini Dia Sudah Bisa Merojihkan Ya Antara Ketika Terjadi Khilaf Antara Kau Imamnya Dengan Imam Madhab Imam Mujtahid Mutlak Yang Lain Dia Bisa Menterjih 6 Wallahu'alam Bissawab Ya Contoh Misalnya Mujtahid Mutakayid Bimadhab Atau Mujtahid Muntasib Ya Misalnya Kalau Dalam Madhab Shafi'i Ya Seperti Imam Al-Muzani Rahimahullah Ya Ini Murid-murid Imam Shafi'i Al-Muzani Ya Kemudian Al-Buayti Termasuk Di dalamnya Apa namanya Misalnya Abu Saur Ya Rahimahullah Atau Termasuk Riwayat Madhab Imam Shafi'i Fil-Qadim Imam Ahmad Ya Walaupun Kemudian Imam Ahmad Rahimahullah Menjadi Mujtahid Mutlak Setelahnya Baik Kalau Dalam Madhab Imam Abu Hanifah Tentu Saya Ya Dua orang Yang Masyur Murid Beliau Yaitu Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ibrahim Al-Qadhi Dan juga Muhammad Ibn Hassan As-Syaibani Mereka Ini Mujtahid Tapi Mutakayid Bimazhab Ya Dalam Artian Dia Seorang Mujtahid Tapi Tidak Bersendiri Dengan Usul Dia Tidak Mengeluarkan Usul Langsung Dari Quran Dan Sunnah Jadi Kalau Dikatakan Apakah Dia Bisa Langsung Bermuamal Dengan Quran Dan Sunnah Beristimbah Dengan Quran Dan Sunnah Sebagaimana Mujtahid Mutlak Kita katakan Iya Dia juga Boleh Dia juga Bisa Si Mujtahid Muntasib Ini Dia juga Bisa Langsung Mubasyarah Mengeluarkan Mengeluarkan Hukum Istimbah Dari Quran Dan Sunnah Bedanya Dia Menggunakan Perangkat Usul Dari Imam Mujtahid Mutlak Bukan Usul Dia Sendiri Itu Perbedaannya Makanya Dia Ini Dari Sisi Keilmuan Dia Mengetahui Semua Tentang Mazhab Yang Yang Jalil Furu Usul Dia Kuasai Semuanya Sebagaimana Imam Mazhab Menguasai Mengetahui Jelas Sampai Sini Sehingga Dia Bisa Mentahrij Mentahrij Artinya Ketika Ada Pembahasan Baru Permasalahan Baru Masalah Kontemporer Yang Belum Ada Fatwanya Dari Mujtahid Mutlak Dari Imam Dia Bisa Mengembalikan Perkara Kontemporer Tersebut Memberikan Hukum Kepadanya Dengan Mengembalikannya Kepada Nusus Imam Bahwa Ini Hukum Seperti Ini Jelas Walaupun Mujtahid Imam Kita Tidak Pernah Memberi Fatwa Tentang Hukumnya Tapi Berdasarkan Kaidahnya Hukumnya Seperti Ini Berdasarkan Usulnya Imam Maka Dia Ditahrij Kesini Masalah Ini Dikembalikan Ke Pembahasan Ini Tahrij Ini Mirip Kias Mencari Tau Hukum Untuk Suatu Hal Yang Belum Diketahui Dengan Cara Dikembalikan Kepada Hukum Yang Mirip Yang Sudah Diketahui Hukumnya Jelas ya Kemudian Dia juga Bisa Menterjih Ketika Misalnya Imamnya Seperti Shafiq Rahimahullah Dia Punya Beberapa Akwal Atau Dua Tiga Akwal Misalnya Tentang Hatu Permasalahan Nah Mujtahid Muntasib Dia bisa Menterjih Dia bisa Merojihkan Mana Kawl Imamnya Yang Lebih Kuat Ya Yang Lebih Apa Yang Lebih Kuat Misalnya Kawl Ada Shafiq Punya Kawl Qadim Dan Jadid Rahimahullah Untuk Mengetahui Mana Qadim Dengan Jadid Kan Mudah Cuman Disini Si Mujtahid Muntasib Dia Bisa Mengatakan Menurut Saya Yang Rojih Misalnya Qawl Qadim Ya Bisa Seperti Itu Boleh Dia Bisa Merojihkan Pendapat Pendapat Imamnya Jelas Ya Atau Dia Juga Bisa Merojihkan Misalnya Imam saya Ini Imam Syafiq Khilaf Dengan Imam Abu Hanifah Dia Bisa Merojihkan Dia Punya Hak Untuk Merojihkan Misalnya Pendapat Imam Abu Hanifah Kalau Memang Itu Yang Menurut Dia Lebih Kuat Dia Bisa Jelas Ya Maka Lihat Tarjih Masalah Mujtahid Muntasib Nah Sekarang Apa tugasnya Dia Kata beliau Fal Muttasifu Bidhalika Ya Amalu Fi Hakki Nafsihi Bimakhtarahu Min Haythul Dalil Ya Maka Orang Yang Mujtahid Muntasib Dia Boleh Beramal Untuk Kepentingan Dirinya Ya Ini Kalau Terkait Dengan Dirinya Amalan Pribadi Dirinya Dia Boleh Beramal Dengan Apa Saja Pendapat Yang Dia Pilih Bebas Dia Mau Beramal Dengan Pendapat Imam Boleh Mau Beramal Meninggalkan Pendapat Imam Mengikuti Pendapat Abu Hanifa Juga Boleh Selama Itu Yang Dia Lihat Itu Yang Dia Pilih Dari sudut Pandang Daril Ya Itu Lebih Kuat Al Aslah Awil Qiyas Min Haythul Daril Aslahi Awil Qiyas Ya Atau Dari Kacamata Qiyas Ternyata Misalnya Pendapatnya Imam Malik Lebih Kuat Daripada Pendapat Imam Saya Ya Sudah Dia Mengikuti Pendapat Imam Malik Jelas Sampai Sini Baik Dan Kalau Dia Seorang Hakim Dia Boleh Memutuskan Hukum Dengan Hal Tersebut Dia Boleh Memutuskan Hukum Dengan Hal Tersebut Baik Jelas Sampai Sini Ini Apa Namanya Ini Tugas Dari Mujutahid Muntasib Jadi Dia Bisa Beramal Untuk Kepentingan Dirinya Untuk Ibadah Dia Pribadi Untuk Amalan Dia Pribadi Dia Boleh Memilih Pendapat Yang Ikhtarahu Ikhtarahu Disini Apa Pendapat Yang Dia Pilih Baik Itu Sesuai Dengan Pendapat Imam Mazhab Atau Tidak Karena Sudah Disebutkan Bahwa Para Ima Itu Yang Sampai Pada Jenjang Iyitihat Mujutahid Muntasib Dari Ashab Imam Syafi Yang Mereka Mengatakan Nahnu Nahnu Kallidu Syafi'iyah Kami Tidak Pernah Bertaklit Kepada Imam Syafi'iyah Tapi Kami Menelusuri Pendapat Pendapat Syafi'iyah Kami Apa Namanya Apa Berijitihat Sendiri Dengan Ijitihat Mereka Kemudian Hasil Ijitihatnya Kebetulan Sama Dengan Ijitihat Syafi'iyah Sehingga Mereka Yakin Bahwa Pendapat Syafi'iyah Lebih Kuat Karena Itulah Mereka Mengikutinya Dan Mereka Memandang Bahwa Kawa'id Serta Usulnya Syafi'iyah Akrabu Ilal Haq Dibandingkan Aima Yang Lain Karena Itulah Mereka Berintisab Kepada Usulnya Syafi'iyah Bukan Karena Taklit Bukan Karena Mengikut Tapi Kebetulan Sama Hasil Ijitihatnya Mereka Juga Berijitihat Tapi Kebetulan Sama Bedanya Mereka Ijitihat Dengan Menggunakan Perangkatnya Syafi'iyah Usulnya Jelas ya Bukan Dengan Membawa Usul Sendiri Maka Disini Apapun Yang Dia Dapatkan Berupa Pendapat Jelas Sampai Sini Maka Silahkan Dia Beramal Dengan Silahkan Dia Beramal Beramal Dengan Enam Ada Dua Pendapat Misalnya Qol Qadim Dengan Qol Jadid Dia Mau Berpendapat Dengan Qol Qadim Silahkan Jelas ya Atau Ada Pendapat Dalam Mazhab Misalnya Dari Imam Syafi'iyah Dengan Imam Yang Lain Masalah Ada Khilaf Dia Mau Memilih Pendapat Imam Yang Lain Juga Boleh Sebagaimana Al-Muzhani Dalam Banyak Keadaan Dia Cenderung Kepada Pendapat Mazhab Atau Pendapat Imam Abu Hanifa Misalnya Misalnya Dalam Masalah Qasar Bagi Musafir Yang Safarnya Maksiat Yang Mu'tamat Dalam Mazhab Syafi'iyah Tidak Boleh Dia Meng Kosor Kalau Kosornya Safarnya Safar Maksiat Tapi Imam Abu Hanifa Membolehkan Dan itu Pendapat Yang Diikuti Dipilih Al-Imam Al-Guzhani Rahimahullah Beliau Sebagai Mujtahid Muntasib Lebih memilih Pendapat Imam Abu Hanifa Dalam Masalah Kosor Bolehnya Mengkosor Bagi Musafir Safar Maksiat 6 Udah Dan Kalau Dia Seorang Kaldi Dia Boleh Menetapkan Hukum Dengannya Dia Boleh Menetapkan Hukum Menjatuhkan Hukum Di Pengadilan Berdasarkan Apa Yang Dia Pilih Tersebut Dibolehkan Karena Dia Pada Dasarnya Mujtahid Gitu Ya Kemudian Kata Beliau Rahimahullah Wa In Kana Marjuhan Indah Immat Madhab Nah Sekarang Bagaimana Kalau Ternyata Pendapat Yang Dia 6 Jelas ya Marjuh Indah Immat Madhab Apakah Dia Boleh Berhukum Dengannya Ini Sekarang Ini Pembahasan Adalah Pembahasan Masalah Dia Menetapkan Kodok Hukum Dengannya Afan Suntar Pembahasan Kata Kata Beliau Wa Inkana Marjuhan Indah Immat Madhab Kalau Misalnya Pendapat Yang Dia Ikhtiar Ini Ikhtar Itu Pendapat Yang Marjuh Menurut Immat Madhab Ya Lelas ya Wa Inkana Marjuhan Indah Immat Madhab Ida Tarajjah Indah Bidalilin Jayyidin Lam Yushrat Alayhi Lafzan Wala Urfan Alhukmu Bidhalikal Madhab Fa In Qadab Bihi Ma Ma Atikadi Marjuh Yatihi Au Syurif Alayhi Indah Tawliya Alla Yahkuma Bikhilaf Madhabi Fahukmuhu Batilun Yajibu Alal Qudhati Nakuduhu Wa Alal Muftina Bayan Butlanihi Taik Sekarang Kata Beliau Rahimahullah Ini Tadi Kalau Dalam Masalah Pengamalan Diri Sendiri Bebas Dia Silahkan Dia Beramal Nah Sampai Sini Silahkan Beramal Dan Kalau Dia Seorang Qadih Dia Boleh Menetapkan Hukum Dengannya Nah Menetapkan Apa Hukum Hukum Dengannya Baik Sekarang Kata Beliau Rahimahullah Kalau Misalnya Hukum Tersebut Yang Dia Pilih Marjuh Menurut A'immatul Madhab Sekarang Dia Mujutahid Muntasib Dia betul Mujutahid Tapi Tetap Dia Seorang Syafi'i Misalnya Lantas Ikhtiarnya Dia Merjuh Menurut A'immatul Madhab Isyarat Bahwa Kalau Ikhtiarnya Itu Tidak Merjuh Boleh Ikhtiarnya Tidak Merjuh Itu Boleh Misalnya Khilafnya Kowi Disitu Khilafnya Cukup Kuat Disitu Nah Misalnya Antara Qawul Qadim Syafi'i Dan Qawul Jadid Ini Beda Beda Tipis Sama Sama Kuat 6 Walaupun Satunya Ini Apa Namanya Yang Mu'tamat Atau Masing-masing Ada yang Memandang Mu'tamat Misalnya Dan Dia Memilih Salah Satunya Maka Dia Boleh Menetapkan Qodok Selama Itu Tidak Merjuh Nah Sekarang Bagaimana Kalau Merjuh Kata Beliau Rahimahullah Kalau Misalnya Ikhtiar Yang Dia Pilih Itu Ternyata Apa Pendapat Yang Merjuh Ainda Aimat Al-Mazhab Para Ulama Syafi'i Sepakat Mengatakan Itu Pendapat Yang Dipilih Oleh Si Mujtahid Ini Muntasib Ini Itu Merjuh Menurut Usul Madhab Itu Merjuh Menurut Qawaidul Madhab Itu Merjuh Secara Nakal Dari Imam Syafi'i Itu Merjuh Baik Jadi Merjuh Baik Dari Sisi Nakal Pengutipan Dari Imam Syafi'i Atau Dari Sisi Takhrij Kawaid Usul Kata Beliau Kalau Memang Ikhtiarnya Itu Merjuh Kalau Pendapat Tersebut Merjuh Ainda Aimat Al-Mazhab Namun Iza Tarajjah Aindahu Bidalil Jajid Tapi Kalau Menurut Dia Rojih Dengan Dalil Yang Jajid Disini Yang Benarnya Ada Waw Walam Yushrat Walam Yushrat Harus Ada Waw Supaya Benar Kalimatnya Kata Beliau Kalau Memang Pendapat Yang Merjuh Menurut Aimat Al-Mazhab Itu Rojih Menurut Dia Jelas Rojih Menurut Dia Dengan Dalil Jajid Dengan Dalil Yang Menurut Dia Kuat Kemudian Walam Yushrat Aleyhi Kemudian Ketika Dia Sebagai Kaudhi Ini Konteksnya Sebagai Kaudhi Hakim Ketika Ketika Kaudhi Dia Tidak Diwajibkan Untuk Menetapkan Hukum Dengan Mazhab Lamy Yushrat Yang Tidak Diwajibkan Bagi Dia Untuk Berhukum Dengan Mazhab Baik Kewajiban Tersebut Secara Lawzan Atau Urfan Secara Lawzan Artinya Ketika SK Dia Diangkat Sebagai Hakim Ada Perjanjian Ya Yang Dia Tanda tangani Bahwa Dia Hanya Boleh Ber Apa Namanya Berhukum Dengan Memberikan Hukum Dengan Pendapat Mazhab Jelas ya Itu namanya Yushrat Lawzan Dia Dipersyaratkan Untuk Berhukum Dengan Mazhab Secara Lafaz Atau Tertulis Ada hitam Dari Seperti Wala Urfan Atau Secara Urf Misalnya Hakim Di negeri Ini Memang Tidak Ada Keharusan Ketika Diangkat Menjadi Hakim Dari Keharusan Tapi Urf Di Masyarakat Sudah Jelas Bahwa Ini Sebelumnya Ini Kayaknya Agak Rancu Kalimatnya Ini Seharusnya Wa Inkana Marjuhan Ini Masih Nyambung Dengan Paragraf Berikutnya Jadi Saya Bacakan Ulang Dulu Biar Jelas Titik Sambil Sini Ini Ini Kan Ada Dua Sudut Pandang Untuk Pengamalan Diri Sendiri Sama Kalau Dia Jadi Qazi Gitu Ya Baik Kalau Untuk Pengamalan Diri Sendiri Bebas Dia Mau Mengamalkan Pendapat Apapun Yang Dipilih Hatta Tidak Sejalan Dengan Madhab Mengikuti Madhab Imam Lain Boleh Itu Kalau Pengamalan Diri Sendiri Tapi Kalau Dia Sebagai Qazi Ini Kalimat Berikutnya Begitu Seharusnya Kalimatnya Jadi Seharusnya Ini Bagusnya Diturunkan Ke Paragraf Kedua Begitu Kalimatnya Dan Bagi Dia Bagi Mujtahid Muntasib Ini Jika Dia Menjadi Seorang Qazi Dia Boleh Untuk Menetapkan Hukum Dengan Hasil Ijtihad Dia Sendiri Dengan Hasil Ikhtiar Dia Sendiri Walaupun Bertentangan Dengan Mu'tamat Menurut Aimmatul Madhab Gitu Maksudnya Dengan Dua Syarat Tapi Ada Syaratnya Kalau Dia Untuk Mengamalkan Sendiri Tidak Ada Syaratnya Dia Mau Mengamalkan Pendapat Imam Lain Walaupun Merjuh Menurut Madhabnya Tidak Ada Masalah Tidak Ada Syarat-syaratnya Boleh Secara Mutlak Tapi Kalau Dia Menjadi Qazi Lantas Dia Menetapkan Hukum Dengan Ikhtiar Pribadinya Dia Jelas Sampai Sini Maka Juga Diperbolehkan Walaupun Itu Merjuh Menurut Aimmatul Madhab Tapi Bolehnya Ini Dengan Dua Syarat Syarat Yang Pertama Zonnya Dia Itu Yang Rojih Memang Muqtamad Madhab Saya Seperti Ini Tapi Ada Dalil Yang Lain Yang Membuat Saya Lebih Merojihkan Pendapat Ini Syarat Yang Kedua Dia Sebagai Hakim Tidak Diwajibkan Untuk Berhukum Dengan Madhab Dibab Pemerintah Misalnya Mengangkat Dia Amir Mengatakan Kamu Saya Tunjuk Sebagai Koli Karena Kamu Seorang Muji Tahid Muntasib Silahkan Kamu Berhukum Dengan Pendapat Apapun Yang Kamu Inginkan Apakah Sesuai Dengan Madhab Atau Tidak Karena Kamu Seorang Mujtahid Jadi Tidak Ada Keharusan La Laudhun Wala Urfan Gitu Ya Nah Kata 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 Kapan 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 Tidak Terpenuh Dua Syarat Ini Maka Dilarang Dia Untuk Menjatuhkan Hukum Dengan Selain Mu'tamat Madhab Dengan Selain Apa Mu'tamat Madhab Baik Jadi Kita Kembali Kesini Nah Jadi Mujtahid Muntasib Ini Ya Mujtahid Muntasib Ini Ya Amaluhu Linafsihi Yang Kedua Apa Al-Qadau Bihi Mujtahid Muntasib Fikhtiaratihi Fikhtiaratihi Nah Pada pendapat-pendapat Pilihannya Ikhtiarat Artinya Apa Pendapat Yang Menyelisihi Madhab Selas Ya Nah Pendapat Yang Menyelisihi Mu'tamat Madhab Nah Mujtahid Muntasib Terkait Dengan Ikhtiarat Kalau Dia Sifatnya Mengamalkan Untuk dirinya Sendiri Maka Hukumnya Apa Ya Ya Nah Ya Malu Apa Fi Hakki Nafsihi Hakki Nafsihi Mutlakon Nah Jelas ya Dia boleh beramal Untuk dirinya sendiri Secara mutlak Tanpa ada persyaratan Nah Sekarang Apakah dia boleh Mengkodok Menetapkan Hukum Dengan Ikhtiaratnya Yang bertentangan Dengan Madhab Jelas Sampai sini Jawabannya Jaiz Boleh Bishartoin Boleh Dengan Dua syarat Ya Boleh dengan Dua Dua syarat Baik Syarat yang pertama Memang pendapat Itu memang Rojir menurut dia Ya Dengan dalil yang Bagus Kemudian yang kedua La yushtaratu Aleyhi Al-hukmu Bil-mazhab Pemerintah Atau masyarakat Tidak mengharuskan Dia Untuk Memberi hukum Dengan Berdasarkan Mazhab Jelas ya Tidak secara Lafzon Ya La lafzon Wa la urfan Baik secara Tertulis Kita melihat Seperti Tidak ada keharusan Dibebaskan dia Untuk Menetapkan hukum Mau mazhab Mau bukan mazhab Boleh gitu ya Walau urfan Dan tidak juga Urf masyarakat Mengharuskan dia Seperti itu Nah Harus terpenuhi Dua-duanya Kapan tidak terpenuhi Salah satunya Atau Apalagi Tidak terpenuhi Dua-duanya Maka dia Wajib Mengkodok Dengan mazhab Lihat ya Wa illa Wa illam Apa Yastawfi Asyartan 6 Kalau kedua syarat Tidak terpenuhi Faya jibu Alayhi Al-kodau Bil mazhab Maka dia Wajib Mengkodok Menetapkan hukum Dengan apa Mazhab Lihat kata beliau Rahimahullah Fa'in kodobihi Kalau dia menetapkan Kodok Hukum Dengan selain Mazhab Yaitu dengan Ikhtiarnya dia Tapi melanggar Syarat yang pertama Ma'atiqadi Marjuhiyatihi Syarat yang pertama kan Dia yakin itu roji Ini Kalau dia menetapkan hukum Tanpa Dalam keadaan Dia meyakini Itu sebenarnya marjuh Tapi tetap Saya kasih hukum Dengannya Aw Syurita alayhi Endat tauliyah Atau dia Diwajibkan Dipersyaratkan Ada perjanjian Di awal Ketika tauliyah Ketika dia ditunjuk Sebagai hakim Dipersyaratkan Allayakuma Allayahkuma Bi khilafil mazhab Bahwa dia tidak boleh Berhukum dengan Selain mazhab Baik persyaratannya Itu Lafzan Ataupun Urfan Maka Maka kapan Dia berhukum Dengan khilafil mazhab Fahukmuhu batilun Maka hukumnya Dianggap Batal Batal Artinya apa Pihak-pihak Yang dijatuhi hukum Di pengadilan tersebut Tidak ada Kewajiban Untuk menjalankan Hukumnya Itu maksudnya Hukumnya batal Orang yang bersengketa Dia memutuskan Bahwa ini Yang benar Yang memenangkan Sengketa Tapi ternyata Hukumnya Menyelisih mazhab Maka Tidak ada Kasus itu Batal Yang tadi dihukumi Menang dalam Sengketa Tidak jadi menang Harus diulang Hukumnya batil Wajib Alal Hakim-hakim Yang lain Wajib Untuk Membatalkan Hukum Dari hakim tersebut Dan Mufti negeri tersebut Mufti mazhab Di negeri tersebut Wajib Menjelaskan Batalnya Atau batilnya Hukum Orang itu Bila sampai sini 6 Ini kalau dia Seorang Kobi Nah sekarang Kalau dia Seorang mufti Ini berarti Masuk di jenis Yang ketiga Disini ya 6 Berarti apa Al-fatwa bihi Bagaimana Kalau dia Menfatwakan Sesuatu yang Merupakan Ikhtiar Ikhtiarat Dia sendiri Kata beliau Rahimahullah Selama Selama Ayat Dia menyebutkan Dia menyebutkan Kepada Mustafti Orang yang Minta Fatwa Kepadanya Dia sebutkan Siapa Ini pendapatnya Siapa Ini yang saya Sebutkan Ini bukan pendapat Mazhab kita Ini pendapatnya Imam Fulan Agar apa Ini syaratnya Dia boleh Berfatwa Dengan syarat Dia menjelaskan Kepada Mustafti Siapa Yang mengucapkannya Ini pendapatnya Siapa Mazhabnya Siapa Agar Orang itu Bisa bertaklit Kepada Ulama Yang disebutkan Namanya Dengan taklit Yang sahih Karena kan Sudah disebutkan Kemarin 6 syarat Taklit Salah satu 6 syarat Taklit Adalah Dia harus Tahu Bahwa Pendapat tersebut Mudawan Tertulis Ya kan Kalau misalnya Si Alim Syafi'i Mufti Muntasib Ini Ya Apa Mujutahid Muntasib Dia mengatakan Bahwa Apa namanya Ketika dia Bertanya Apa hukumnya Ini Kemudian Dia bawakan Fatwanya Yang bukan Mu'tamat Mazhab Tapi itu Ikhtiar dia Maka Boleh dia Seperti itu Dengan mengatakan Bahwa Apa yang Saya fatwakan Ini Misalnya Mazhabnya Imam Malik Oh Pendengarnya Tahu Oh Imam Malik Mazhab Maliki Itu Duwinah Jelas Ya Maka dia Boleh taklit Dengannya Karena akan Diterangkan Nanti Begini Akan Ada khilaf Nantinya Ya Akan ada khilaf Walaupun Sama-sama Berdosa Dalam Kasusnya Tapi Akan Diterangkan Nanti Bahwa Seorang Tidak Boleh Bertaklit Mengamalkan Suatu Pendapat Tanpa Dia tahu Bahwa Pendapat Itu Ada yang Berpendapat Dengannya Jelas ya Ini yang Saya katakan Mungkin Taklit Buta Secara Harfiah Bukan Taklit Buta Menurut Menurut Pemahaman Banyak Orang Ini secara Harfiah Ini Taklit Buta Taklit Buta Artinya Dia mengikuti Suatu Pendapat Dalam Karena Tidak Tahu Ada yang Berpendapat Dengannya Ini Tidak Dibolehkan Makanya Kalaupun Si Mau Memberikan Fatwa Yang Bertentangan Dengan Mu'tamat Madhabnya Yang Merupakan Hasil Ikhtiar Dia Sendiri Maka Boleh Dengan Syarat Disebutkan Siapa Yang Berpendapat Agar Si Mustafti Tersebut Bisa Bertaklit Kepadanya Dengan Taklit Yang Dibenarkan Kadang Kalau Tidak Dia Berdosa Si Mustafti Berdosa Kalau Dia Sekedar Mengikuti Tanpa Apa Tanpa Misalnya Mengetahui Siapa Yang Ngomong Ini Makanya Kata Boleh Wa'illah Lam Yajuz Zalik Jika Tidak Demikian Maka Tidak Boleh Apa Maksudnya Wa'illah Di Sini Ya Zahirnya Kembali Kepada Dua Hal Yang Pertama Adalah Kalau Pendapat Tersebut Tidak Rojih Menurut Dia Ya Kalau Tidak Rojih Menurut Dia Jangan Fatwakan Orang Dengannya Itu Penipuan Tidak Boleh Dia Berfatwa Dengan Selain Madhab Kalau Dia Sendiri Tidak Meyakini Rojih Pendapat Tersebut Wa'illah Juga Bisa Kembali Kepada Ya Ini Kalau Dia Tidak Menyebutkan Nama Pendapat Orang Yang Berpendapat Dengannya Kalau Misalnya Si Mujtahid Muntasid Mengatakan Hukum Atau Jawaban Dari Pertanyaan Yang Kamu Ajukan Jawabannya Adalah Ini Orang Ini Tau Ini Kan Mufti Kita Syafi'i Ya Tapi Yang Dia Fatwakan Itu Bukan Apa Bukan Madhab Syafi'i Si Mufti Juga Tidak Sebutkan Siapa Pendapat Ini Maka Dia Tidak Boleh Menyebutkan Pendapat Di Luar Mutamat Madhab Tanpa Menyebutkan Siapa Yang Berpendapat Dengannya Dari Para Imam Mujtahid Mutlak Nah Wallahu Alham Bissaw Ini Selesai Terkait Dengan Hak Dan Kewajiban Mujtahid Muntasib Jelas ya Jadi kalau Mujtahid Mutlak Tidak ada Rincian Yang disebutkan Tadi Mujtahid Mutlak Itu Untuk Mengamalkan Untuk Pengamalan Pribadi Bebas Mengkodok Menetapkan Hukum Juga Bebas Berfatwa Juga Bebas Tidak Ada Syarat-syarat Keterkaitan Itu Mujtahid Mutlak Kalau Mujtahid Muntasib Ada Tiga Hal Ada Kalau dia Beramal Untuk Kepentingan Untuk Diri Sendiri Bebas Tidak Persyaratan Baik Kalau dia Seorang Hakim Lantas Dia Ingin Menetapkan Hukum Dengan Yang Bukan Mazhabnya Maka Boleh Dengan Dua Syarat Yang Pertama Memang Roji Menurut Dia Syarat Yang Kedua Dia Tidak Diharuskan Berhukum Dengan Mazhab Tidak Secara Tertulis Secara Lawzon Ataupun Secara Urf Kapan Terpenuhi Dua Syarat Boleh Dia Mengkodok Dengan Yang Marjuh Menurut Mazhab Tapi Roji Menurut Dia Kapan Tidak Terpenuhi Dua Dua Maka Tidak Boleh Dia Wajib Tetap Berhukum Dengan Mazhab Dan Yang Ketiga Adalah Maqam Fatwa Karena Sudah Kita Sebutkan Di awal Kenapa Para Ulama Selalu Bedakan Ini Karena Al Qodok Dengan Al Fatwa Beda Al Qodok Itu Keputusannya Bersifat Mengikat Siapapun Yang Membawa Kasus Kepengadilan Kemudian Keluar Hukum Maka Hukum Bersifat Mengikat Sementara Fatwa Tidak Bersifat Mengikat Ya Makanya Dibedakan Hukumnya Nah Kemudian Kata Bila Kalau Untuk Berfatwa Maka Boleh Mujtahid Muntasib Berfatwa Dengan Yang Merjuh Dalam Mazhab Dengan Syarat Itu Roji Menurut Dirinya Ini Syarat Jelas Tentunya Harus Roji Menurut Dirinya Dan Yang Kedua Dia Menyebutkan Al-Qa'il Siapa Yang Berpendapat Dengannya Ya Jadi Ini Mungkin Bisa Ditambahkan Juga Karena Ini Harus Sebenarnya Walaupun Tidak Disebutkan Juga Sudah Konsekuensinya Begitu Yang Pertama Itu Yang Roji Menurut Dia Dan Syarat Yang Kedua Dia Menyebutkan Siapa Yang Berpendapat Dengannya Nah Ini Selesai Terkait Dengan Mujitahid Al-Muntasib Dan Sampai Ini Sampai Disini Kita Tidak Punya Peran Disini Kita Belum Punya Peran Apa-apa Disini Lihat Sampai Disini Kita Bisa Melihat Yang Yang Punya Hak Untuk Merojihkan Antara Mazhab Syafi'i Dengan Mazhab Yang Lain Ini Lebih Kuat Pendapat Abu Hanifa Lebih Kuat Dari Pendapat Malik Dibandingkan Syafi'i Dibandingkan Ahmad Dan seterusnya Yang Bisa Mentarjih Antara Mazhab Jelasan Sini Sampai Sejauh Ini Adalah Mujitahid Muntasib Untuk Mujitahid Apa Namanya Fatwa Akan Disebutkan Nanti Bagaimana Keadaan Dia Dalam Mentarjih Bagaimana Kondisi Dia Apakah Dia bisa Mentarjih Atau Tidak Akan Ada Tafsil Nanti Tapi Secara Umum Yang Bisa Mentarjih Antara Mazahid Antara Mazhab Satu Dengan Mazhab Yang Lain Yang Punya Hak Adalah Mujitahid Muntasib Dia Jelas Punya Hak Secara Mutlak Dia Punya Hak Untuk Mentarjih Mazhab Satu Dengan Mazhab Yang Lain Sekarang Cukup Sampai Sini Bidnillah Naktabiatal Qadr Wa'la'ilmu Inda Allah Wa'ala'alihi Wa'ala'alihi Wa'alhamdulillahi Rabbil Alamin